Om Swastiastu! Selamat datang kembali di Tanya Tanya You! Bersama dua host paling lucu di Bali, versi baliwtd.com Dari Komirawan! Dari Yogi Moana! Dan ada juga my twin bro! Hah? My twin! Ini under 11 dan 13 ribu dolar Amerika! Jauh! Selamat malam di Bali! Apa kabar bro? Sehat bro? Sehat? Tos dulu dong brother! Ya bro! Udah bro! Udah dari gua nih! Dari temen! Udah dari temen enggak dong! Vano! Pertanyaan pertama! Kita pengen ngobrol-ngobrol sama Vano! Vano, apasih selama Vano di Bali tuh, apa yang Vano paling suka di Bali? Paling suka di Bali, di pantai! Sama anak, sama istri! Jalan sedikit! Oh pantai! Suka ke pantai? Pantai banget gua! Oh iya? Yoi! Jualan minuman! Katanya Vano juga suka bela diri ya? Sedikit! Sedikit! Bela diri apa Vano? Muay thai? Muay thai ya saya suka boxing! Oh boxing! Katanya Vano tuh ada rencana mau melawan Mike Gregor? Enggak! No matter ya? Enggak itu hobi saya boxing! Hobi! Ya banyak teman saya ada tempat di Canggu sama Fight Club! Kadang-kadang saya bersama teman! Sparring sedikit! Pets! Katanya Yogi mau sparring sama Vano katanya! Ini samsatnya! Is this this? Same ya? Same size! Tapi berarti Vano kalo di Bali tuh sukanya pantai? Di pantai ya saya suka! Anak saya juga! Pantai mana yang paling suka? Pantai Petitengat! Petitengat! Ya kita dulu kita tinggal dekat sama pantai! Dekat pantai! Kita cuma jalan 3 sampai 5 menit! Sampai di pantai ya? Ya! Iskira! Sunset! Bagus ya! Sunset ya! Kalo dari tempat tinggal kita jalan 3 sampai 5 menit sampai warung! Gak ada pantai! Si dekat pantai rumah lu! Jauh! 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 Lanjut! Kita punya pertanyaan juga buat Vano nih! Kalo misalnya.. Ini kan Vano udah lama di Bali United nih! Pasti kan banyak ada rekan-rekan setim! Bener! Timate! Asik! Siapa sih? Sebenernya sosok pemain di Bali United yang paling lucu! Menurut Vano? Yang paling lucu! Who's most funnies? Ehm.. Paceko! Paceko! Hal apa yang membuat Vano menyatakan bahwa Paceko lucu? Dia pernah melakukan apa? Ya dia orang gila! Serius! Serius! Saya.. Dia lucu sekali! So.. Ya.. Dia pilih Paceko! Tidak ada yang lain! Paceko! Dia lucu sekali! Serius! Paceko! Ayo kita siaran Paceko! Iya.. Paceko paling lucu katanya! Harus siaran di warming up! Tapi.. Apa sih yang membuat.. Maksudnya.. Ada momen apa yang tidak terlupakan? Kelucuannya? Sama Paceko! Ada banyak! Ayo Bang! Dia.. Cuman sebelum pertandingan setiap kali dia sudah.. Dia dancing di sana! Dia bikin joke banyak! Tapi.. Pertandingan dia serius! Tapi.. Selesai atau sebelum.. Ya lucu sekali! Serius ya! Ini juga bagus buat tim! Karena atmosfer bagus kan! Supaya tidak tegang ya? Iya.. Iya.. Tapi dia.. Dia tau karena.. Ada pertandingan serius! Tapi.. Setelah itu atau sebelum.. Masih bisa! Berarti kita harus belajar sama Paceko! Iya.. Ilmu jokes-jokes baru! Bener.. Kita belajar ngedance juga! Hahaha.. Si bisa ngedance! Si ngedance! Si ada badan ngedance! Kalau pemain favorit siapa di Balon United FC? Favorit saya.. Lerby.. 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 Ya.. Saya sudah.. Main lama sama dia.. Di.. Apa.. EFF 2016.. Saya juga sama dia.. Lerby.. Ya.. Saya suka style dia.. Karakter dia.. Nah.. Dia orang baik buat saya.. Dia.. Ya.. Ini.. Pemain favorit saya.. Sering membantu tim juga.. Di masa-masa krusial kan.. Oh iya.. Lerby.. Selalu jadi super.. Ada momen di.. Liga 1 kemarin ya.. Pas di menit-menit.. Krusial.. Lerby masuk.. Akhirnya dia.. Ketakul.. Dia jadi penjelamat.. Dari kekalahan.. Hampir rimbang.. Iya.. Lerby.. Pemain favorit.. Lerby.. Ayo kita siaran.. Hahaha.. Ayo kita siaran di radio.. Momen.. Momen paling berkesan di Liga 1.. Pas kapan sih? Mungkin lawan PSM.. PSM.. Kita menang di sana.. 2017.. Saya tahu ya.. Hahaha.. Menit.. Ini.. Momen sama Silvano dulu.. Tapi.. Menit.. Menit terakhir.. Menit gol.. Pogong bro.. Hahaha.. Silvano.. Hahaha.. Tapi itu.. Emosional pertandingan.. Emang seperti ini.. Setelah itu di ruang ganti.. Wah.. Roh belum.. Roh belum di sana.. Hahaha.. Saya mendengar ceritanya.. Tapi.. Ini juga sepak bola kan.. Iya.. Banyak emosi.. Tapi.. Yang penting.. Paceko emosi juga gak? Kan Paceko belum ada pak.. Paceko belum ya.. Belum waktu itu.. Ya belum ada.. Makanya.. Gak ada yang bercanda-bercanda di situ.. Hahaha.. Serius.. Coba kalo ada Paceko tuh ya.. Iya.. Ketawa pasti semua.. Oke.. Kalo tadi kita udah ngobrol sama Pano.. Masalah.. Yang tidak terlupa.. Kalo di musim ini.. Liga.. Liga 1 yang musim baru-baru ini.. Yang mana yang paling berkesan? Moment.. Momen yang paling.. Unforgetable.. Iya.. Unforgetable.. Disweb terus.. Unforgetable.. Hahaha.. Ini.. Gila bro.. Berapa kali saya itu.. Terlalu banyak bro.. Iya.. Ada.. Ada.. Ada moment.. Tapi.. Di luar lapangan.. Iya.. Setelah.. Ya.. Pertandingan terakhir.. Saya keluar dari bus.. Ya.. Sama supporter.. Iya.. Saya di sebelah anda itu.. Saya di sebelah anda.. Mau pulang.. Gak bisa pulang.. Akhirnya ikut duduk.. Ikut selebrasi.. Ya kan.. Sama Pano.. Eber.. Sama.. Ini sangat spesial buat saya.. Bukan yang Trophy.. Tapi.. Bersama supporter.. Betul.. Karena sudah lama sekali.. Iya.. sudah lama sekali.. Tidak bertemu di stadion.. Tidak mendengar.. Suara-suara dari.. Itu moment.. Sangat spesial buat saya.. Nah.. Vano.. Vano kan merasakan dua kali juara bersama.. Bali United.. 2019.. And.. 2021.. 2022.. Bagaimana perasaan anda? Tidak bisa lebih baik.. Ya.. Ini.. Mungkin.. Ya.. Ini sejarah kan.. Back to back.. Iya.. Dan.. Ya.. Bagus sekali.. Setelah sekian lama di Indonesia.. Baru Bali United.. Tidak pernah ada.. Betul.. Baru Bali United yang.. Membuat.. Mengukir.. Sejarah.. Sejarah.. Back to back.. Maksudnya dua tahun berturut-turut.. Iya.. Dan juga.. 2017.. Sangat dekat.. Iya.. Sangat dekat.. Tapi yang penting.. Itu bahasa Inggrisnya.. Tipis.. Kalo bahasa Yunanimnya.. Nyaris.. Nyaris.. Ya gitu ya.. Kokil.. Vano.. Kalo misalnya.. Vano punya kesempatan untuk ketemu para.. Supporter.. Mau ngomong apa ke supporter? Thankful.. For all the support.. Ya.. Karena.. Ya.. Tahun yang lalu tidak ada.. Itu.. Sangat sedih.. Nah.. Buat pemain juga.. Kita.. Rindu.. Main sama supporter.. Selebrasi sama supporter.. Itu bikin.. Football apa.. Sangat spesial kan.. Kalo.. Bisa.. Selebrasi sama supporter.. Dan.. Kemarin ada juga di stadion.. Kita sudah juara.. Angkat piala.. Tapi penonton tidak ada.. Sangat beda.. Bener.. Ya.. Tanya.. Ya.. Thankful.. For all the support.. Eh.. Dan juga.. Ya.. We'll see them in the future again.. So.. Ya.. A lot of memories.. Good memories.. Mampir.. 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 Mampir ke rumah ya.. Mampir.. Nanti tenang ada.. Gak ada.. Gak ada.. Gak ada.. Tapi Vano.. Kalo kita ngomongin Riko lagi.. Goal.. Goal.. Dari seorang Stefano Lili Pali.. Yang spektakuler menurut Vano.. Ya.. Ada banyak spektakuler.. Wah.. Tapi buat saya yang sangat.. Wah.. Susah.. Sangat.. Spektakuler.. Mungkin lawan Persib.. Persib.. Yang.. Tahun.. 2019.. Oh.. 2019.. Ya.. Ini full penonton.. Supporter ada.. Dan.. Ya.. Kita menang.. Lawan juga.. Cuman harus kalah.. Sudah juara.. Itu sangat special.. Ya.. Dan juga.. Mungkin.. Persikabo.. Persikabo.. Di.. Mereka.. Belum kalah.. Oh ya.. Mereka masih di atas.. Nomor 1.. Kita nomor 2.. Setelah kita.. Mematahkan.. Rekor.. Eee.. Tak terkala dari Persikabo.. Akhirnya.. Mulai banyak.. Tim lain yang bisa mengalahkan.. Jadi kita yang mau buka jalan.. Jadi.. Itu kasar.. Waktu itu.. Kalo mau.. Ngalahin Persikabo.. Cek Youtube balikin.. Ya.. Kalo mau tau resepnya.. Follow Instagram Stefano Lili Pani.. Follow Instagram saya juga.. Oh iya.. Saya juga.. Waduh.. Karena kita butuh exposure.. Uh.. Stefan Lili Pali.. Tempat.. Favorit.. Di Bali.. Itu dimana? Itu.. Stadion Dipta.. Tapi full penonton.. Wow.. Kita sih favorit juga itu ya.. Favorit.. Karena.. Nanser kan? Jadi.. Kalau.. Kita lihat.. Setahun kebelakang ini.. Beberapa.. Ya.. 2020 lah.. Kan itu kan.. Tidak ada kompetisi.. Tidak ada penonton.. Sekarang pun ada kompetisi.. Tapi tidak ada penonton.. Nah.. Berarti.. Seorang Stefano Lili Pani ini.. Merindukan.. Stadion.. Yang ada penonton.. Selain itu.. Apa yang.. Menjadi favorit di Stadion Dipta? Setahun.. 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 Juga sangat spesial.. Kalau Fou.. Dan juga.. Bawa anak ke lapangan.. Ah.. Iya.. Setahun.. 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 Ini juga.. Sangat spesial buat saya.. Mereka bisa ikut ke lapangan.. Mereka sangat enjoy disana.. Dan juga.. Buat mereka kayak.. Ini.. Seperti rumah.. Ya.. Ya.. Feel like home.. Stadion.. Stadion Dipta.. Iya kan selalu menjadi.. Kandang favorit ya.. Iya.. Tempat favorit.. Tempat favorit dari Stefano Lili Pali.. Stadion.. Kapten.. Iwayan Dipta.. Dengan.. Penonton.. Full.. Full.. Supaya kita bisa full senyum.. Iya.. Dan full.. Nyanyi-nyanyi.. Full nyanyi-nyanyi.. Nyanyi-canyi-canyi sebaliknya.. Dan sebelum kita.. Tutup.. Perjumpaan kita.. Kita akan memberikan kesempatan untuk.. Stefano Lili Pali.. Untuk menyampaikan.. Sesuatu.. Panggil dulu.. Wah.. Ini.. Semeton.. Dari.. Pelihatan.. Spesial diundangnya.. Ini.. Eh.. Kenapa ya Tera? Ya bukan gitu dong.. Mak.. Ini anak-anaknya.. Oke.. Stefano.. Silahkan Pano.. Saya mau berharap.. Klub.. Semuanya.. 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 Kita akan berjumpa.. Semuanya.. 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 Terima kasih.. Saya saja yang matur susu.. Weh.. Sekarang.. Hehehe.. 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 Tentang Bali.. Tentang Bali.. Tentang favorit tempat.. Yes.. Tempat pertandingan.. Ternyata.. Tempat favoritnya adalah.. Stadion Kapten YWN Deep Tagihanya.. Karena kalau misalnya ke situ.. Full dengan.. Apa.. Supporter.. Kapasitinya full.. Betul.. Itu akan menjadi sesuatu yang bisa.. Dan sekarang juga.. Stadion Kapten YWN Deep Tan sudah lebih nyaman.. Lebih nyaman.. Karena sudah di renovasi.. Jadi.. Semuanya.. Tunggu saja.. Nanti kita.. Hehehe.. Menonton bersama.. Kita kembali menonton bersama.. Kita dukung bersama-sama.. Serdadu Tridatu.. Dan Vano.. Seperti biasa.. Kita.. 1..2..3.. Bali United Jaya.. 1..2..3.. Bali United Jaya.. Oke.. 1..2..3.. 1..2..3.. Bali United Jaya.. United Jaya.. Yeah.. Yeah.. Bali United Jaya.. Bali United Jaya.. Bali United Jaya.. Terima kasih telah menonton